Intro Di suatu perkampungan bunga Di musim peti indah warnanya Menghias rumah halaman rakyat Di Kecamatan Medan Satria Terus kami dapatnya di Kelurahan Kota Baru Terus ada yang di Kelurahan Mana Lagi Jadi semuanya hampir terbagi Dan si PB juga kan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kabupaten Jadi memang dari PB sudah ada MOU dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Sehingga nanti dari mahasiswanya yang terbuka Karena ini sebetulnya dibagi jadi dua periode Ini kami yang periode pertama Dan nanti ada juga periode Desember sama Desember-Januari Kampung Siaga Dan ini sebenarnya bukan hanya Kelurahan Kota Baru Semua Kelurahan harus bisa menjadi Kampung Siaga Tapi memang yang pertama yang mencanakan Kampung Siaga Adalah RW22 yang lebih siap luar Nah jadi Alhamdulillah kalau adik-adik semuanya Dari PB bisa membantu Supaya bisa jadi percobaan Ke Kampung Siaga Kelurahan-kelurahan lainnya ya Jadi adik-adik silakan inovasinya saja keluarkan Apa, gimana penempatannya, apa yang masih cocok disitu Sampaikan, ya Jadi kita sama-sama Membangun kampung ini menjadi Kampung Siaga Terima kasih 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 Yang hadir kita adalah buka posek. Kami mengharapkan perang serta dari Ibu PKK, Ibu Pusyambu, Ketua RT dan warga masyarakat yang ada di sini untuk bisa turut serta ambil membantu Ketua Ewe dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kami menghasilkan perang serta dari Ibu PKK, Ibu Pusyambu, Ketua RT dan warga masyarakat yang ada di sini. Semuanya kita tanamkan kesadaran kepada diri kita bahwa kita, kampung kita ini khususnya RW22 ini bisa menghadapi situasi apapun, pandemi apapun. Itulah yang dinamakan siaga. Siaga itu adalah bermacam-macam. Kita hidup itu yang kita butuhkan apa? Yang utama adalah kesehatan. Kalau kita sehat, Alhamdulillah insya Allah semuanya akan berjalan dengan mudah dan ancar. Kita selalu menjaga K3, kebersihan. Tadi juga sudah disampaikan. Dari depan pintu masuk sampai ke dalam. Itu sudah bagus. Dini-dini-dini-nya sudah cakep. Sudah dimural semuanya. Pesan-pesan moralnya juga ada di situ. Tapi bukan hanya segedar moral itu saja. Kalau di bawahnya got-gotnya kotor, nah berhenti kan kita tidak bekerja. Ayo. Saya minta ibu-ibu dan bapak-bapaknya juga. Nah, harusnya ini bersih setiap hari. Nah, yaitu yang pertama adalah siaga kesehatan. Yang pertama. Selanjutnya yang kedua itu adalah siaga ketanganan-tangannya. Tadi juga sudah saya lihat, sudah mulai dibujadayakan seperti ikan nyeri, katanya di sini juga ada ternak ayam juga. Bahkan sudah ada sayur hidroponik. Mulai hari ini setiap rumah itu ada. Yang penting niat kita. Kita mau atau tidak. Kebetulan ini juga ada adik-adik kita. Anak-anak kita. Dari IKG yang sudah dengan ikasnya untuk masuk ke RW22. Untuk apa? Untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Bagaimana cara penanaman hidroponik, bagaimana nanti kita melakukan ternak bulele atau ayam. yang ketiga itu adalah siaga keamanannya. Bagaimana kita tidak bisa mengatur keamanan. Khususnya RW22 ini benar-benar aman. Aman maksudnya itu tidak ada tindak criminal di sini, tidak ada yang terdampak narkoba di sini. Ya aman lah segala-galanya. Ibaratnya malam pun tidak perlu dikunci pagar, tidak perlu dikunci pintu. Aman. Karena apa? Karena kita menyadari. Kita sudah punya ketahanan pangan sendiri. Supaya kita benar-benar aman. Karena COVID ini masih ada nih. Belum hilang sama sekali. Karena apa? Karena antivirusnya juga belum ditemukan sampai sekarang. Kalaupun memang banyak berita-berita, oh minum ini sembuh, ini sembuh. Tapi kan itu kan belum ada legalitasnya. Nah jadi untuk menghindari yang masalah COVID selama macam, memang saya minta supaya pintu masuk dan keluar, khusus untuk RW22 ini tetap hanya satu pintu. Masih tapi orang yang dari luar yang masuk, otomatis harus dilakukan pengecekan di depan. Minimal ngukur suhu tubuhnya. Kalau dari ukur suhu tubuhnya, ternyata yang bersambutan itu di atas 37,5, otomatis jangan boleh masuk kampung. Supaya tidak gampang orang masuk, mau ngaling, mau apa, mau pes-pes tanar koba di sini. Bahkan yang lebih parah, terorisme. Bagaimana caranya? Ya satu-satunya supaya kita bisa menjaga siapapun yang bisa masuk ke kampung ini. Dilakukan pengecekan di pintu depan. Si skampingnya nanti di jalan-jalan lagi. Diaturkan sudah terlalu-terlalu pentungan ke di mana-mana. Itu masuk ke luarnya, di kegiatan yang satu. Jadi yang orang yang harus yang keluar, tidak tahu ada di Jawa. Sekurang-sekurang nanti kalau memang ada di sini, bisa lupakan si TV. Dan di sini masuk, atau di mana-mana yang tepat. Jadi ada yang menjaga kampung ini tiap malam, tiap hari. Ini masih kurang, ini masih kurang, masih kurang. Alhamdulillah, sudah banyak pemajiannya. Semoga ke depannya semakin berkembang, istilahnya di setiap rumah itu ada. Semangat ini ya. Ini ada adik-adik kita dari mahasiswa IPB. Diri dong. Bawa tangan, bawa tangan. Bawa tangan. Alhamdulillah nih, dalam ditujuknya RW22 sebagai kampung siaga, hadir adik-adik kita dari mahasiswa IPB akan membantu nih. Ada berbagai fakultas yang akan menurut berperang di kampung kita dengan keinginannya. Jadi jangan seger-seger nanti akan bertemu Bungu Sianu dengan keinginannya, dengan kahliannya, nanti. Artinya pemasan kampung siaga ini, nah ini tantangan buat kita. Tantangan buat kita, ayo kita buktiin. Tetapi malah nyata, kampung ini siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, yang saya hormati, yaitu Ibu Ulurakita dan perempuan Maju Bu. Alhamdulillah kita dihadiri oleh Ibu Ulurakita, Ibu Kaposek kita, dan juga sebagai generasi penerus memajukan bangsa, negara, dan agama, agama, musa dan bangsa, itu dari Rp. Tinggi IPB. Mudah-mudahan beliau menjadi generasi penerus yang tangguh. Lalu sekarang kita lagi sedang mendapat penilaian kampung yang tangguh dan juga RW yang siap siaga. Kita memang di dalam hidup harus siap siaga, Bu. Untuk hari besok, apa yang harus kita siagain? Yang utama adalah sandang, pangan, dan papan. Semua papan. Kita harus penau. Kita harus punya rumah. Kita harus punya tempat tinggal. Maka kita semuanya harus dalam hidup bersiaga. Siap siaga. Kalau bahasa Arabnya itu, istaidu. Kita disuruh siap siaga, qobla maut sebelum kamu mati. Ya. Asin fani, iza fasada, fasada bilat. Ya. Apabila, iza falaha, sholaha bilat. Wa iza fasada, fasada bilat. Yaitu dua macam manusia yang akan mencari baik dan buruknya kampung. Yang pertama, al-ulama wal-umaruh. Ya. Ini yang pertama, ulamanya. Yang juga harus berbarengan. Yaitu mempunyai niat, mempunyai tujuan yang sama. Yaitu agar negara kita menjadi bagat dan kehibah warah pun. Warah pun. Ya. Amin. Maaf. Bisa terpilih kampung ini sebagai kampung siaga ini. Bagaimana ceritanya? Bisa dijelaskan sendiri. Al-ulanya kami hanya melaksanakan bapak pembersihan kucing dengan menghasilkan gambar-gambar atau mural. Kemudian, atas inisiatif Bapak Timaspol, kemudian disampaikan untuk ikut lomba di tingkat polda. Nah, selanjutnya, dari, ada arahan-arahan, baik dari Polsek, dari Polres, maupun dari polda, saya ingin menghasilkan kucingan kucing. Dan kami menitapkan kucing dengan beberapa program yang kami-mertiakkan. Kucingan 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 kucingan, siaga ini sebenarnya tadinya adalah memang program dari Bapak Kapori, yaitu dari kekukusian, di mana kita diminta dengan adanya pandemi COVID-19 untuk membangun kampung-kampung di setiap-setiap pengerahan. Nah, kenapa? Untuk kota baru, khususnya RW22 ini, saya memang membuat nama sendiri, yaitu menjadi kampung siaga. Karena memang diawati menjadi kampung siaga. Kesiapan, kenapa? Kita memilih RW22 untuk menjadi kampung siaga, yang utamanya adalah kampung-kampung di setara. Karena memang di RW22 ini, saya melihat dan saya menilai baik dari RW, RT, dan warganya itu ada kesadaran. Kesadaran untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan, memperkuat ketahanan pangannya, dan juga menjaga keamanan dengan rutin melakukan sistanding. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton